Oke, ini aku ada tayangan dimana peran Meta saat di sinetron. Siap balik, ini dia tayangannya. 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 Play. Play. Oh belum, 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 belum. Kak, bantuin gue dong. Ya, ayo. Lo, kalo mau gue bikin mantra biar cowok jatuh cinta sama lo. Enggak. Ya, kok lo gitu sih? Bantuin gue dong, please. Ya, 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 please. Enggak. Ya, aku gak boleh gitu sih, kak. Kak, kakak gue mulai ini. Kamu tuh ketelawan ya, mas? Apa-apa gak boleh? Ambil barang kreditan gak boleh? Aku ikut harisan gak boleh? Kamu maunya aku gimana? Aku kan juga pengen kayak ibu-ibu yang lain. Bisa beli ini, bisa beli itu. Beli ini, beli itu. Jendrungannya tuh gak jelas. Itu namanya pemborosan. Kamu lebih mementingkan diri kamu sendiri dibanding anak-anak kita. Siapa bilang aku gak mikirin anak-anak, mas? Aku pengen beli baju baru buat mereka, beli mainan baru, beli buku baru. Biar mereka tuh senang. Membuat mereka senang bukan memberikan limpahan materi pada mereka. Aku gak ngerti ya, Sarah, berfikir kamu. Dengan sikap kamu yang seperti ini. Aku ngerasa aku bukan seperti ibu rumah tangga di sini. Kamu sudah memperlakukan aku dibanding orang banyak. Harusnya aku yang marah sama kamu, mas. Bukan kamu. Kamu yang udah mengkhianati aku dengan perempuan lain. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Dimana kekurangan aku, mas? Sampai hati kamu tega-teganya mengkhianati aku sama... Kamu gak ada kurang. Kalian tuh bertiga sadis-sadis ya? Iya. Ya ampun. Ini pertama kali Meta main sinetron umur berapa sih? Udah lama sih mungkin kayak 15 tahun yang lalu. Itu pertama kali. Tapi masih pelan-pelan. Dari ABG ya Met? Lebih ke TVC. Baru 17 tahun ke atas baru mulai. Baru mulai itu. Baru mulai banget yang kayak sinetron-sinetron. Apa sih? Jangan colek-colek aja. Apa sih? Rasanya gak ngapa-ngapain orang sih. Gini-gini. Kalau orang banyak pikiran ngomong gitu. Nyolek-nyolek gitu. Gak. Gak gue takut. Gak apa-apa sih. Gue udah bilangin. Abang gak boleh gitu ya bang? Gak, gak boleh gitu. Makasih ya. Oke, Meta. Tapi gini. Gimana sih awalnya kamu bisa dapetin peran sebagai istri yang tersakiti? Tadinya memang selalu antagonis di rumah. Oh pernah? Selalu antagonis di rumah produksi yang sekarang. Oh. Tapi gak tau kenapa yang program kita sekarang aku dipercayakan sama bos. Jadi lebih yang tersakiti. Sedih-sedih gitu ya. Jadi sedih-sedih. Ya semuanya jadi sedih sekarang. Jadi kebawa Melo ke kejadian hari-hari gak? Kadang ya mungkin bukan Melo jadi nangis banget. Tapi lebih sensitif. Lebih. Kayak misalnya denger orang nyanyi yang suaranya gimana aja. Mau netes air mata gitu. Otomatis kayak udah honor, honor, honor. Gitu ya. Pas turut gitu. Mereka mah gak gitu kan. Itu otak lu. Itu otak lu. Itu otak lu. Otak lu duta duta. Nih otaknya nih yang ada. Hei. Hei. Emang lu susing mau dibayar sama nasi kotak? Gue tanya lu. Iya tapi kita kerja pake karya. Mata-mata lu telepon yang ditunggu cuma Eno. Bukan semata-mata duit. Yang ditunggu sama dia. Teleponnya cuma Eno, Eno, Eno aja yang ditunggu sama dia. Teleponnya. Gantus gue. Eno. Coba. Coba kalau bukan Eno yang telepon. Ada gak yang diangkat? Lu diangkat gak? Gak. Oke. Sekarang kita akan reka adegan. Meta menjadi. Eno cantik. Iya. Ada Eno. Meta menjadi istri yang tersakiti karena suaminya selingkuh. Kado apaan lagi yuk? Boleh ini dulu? Iya. Boleh dulu. Lagi nanya-nanya ngebeliin kado udah belum? Karena gila-gilanya. Sekarang dia kemul. Lu kayak bocah tujuh tahun. Tau yuk. Bener ya. Bener ya. Gue beliin lo kue yang kalau dipotong pas makan sampai seret banget yuk. Ada deh. Ada pajangannya rame deh yuk. Pajangannya sampai rame sih. Oke. Ini cuma ambil ya. Pokoknya kalau lu bertiga gak ada kado gue sebenernya gak mau. Iya yuk. Yuk. Dengerin aku. Udah belum gak ya? Belum. Oh sorry sorry. Belum. Oke. Sekarang kita lihat ya. Meta menjadi. Jadi itu. Dan suaminya loh. Oh jangan. Gue jangan jadi suami. Wendy jadi suami. Enggak. Lu suaminya. Lu dulu. Lu dulu. Gue otomatis hari ini jadi tukang cabai. Lu suaminya. Enggak ada peran lain apa? Tersakiti. Action. Action. Gue kalau cowok bisa tapi jangan lama-lama balik kami. Jadi harus kesen. Gue harus kesen. Sama Mendy. Perempuan itu siapa yang kemana-mana? Dari mana kamu? Gak usah kamu tanya. Tapi aku nanya dulu sama kamu mas. Kok kamu sekarang yang nanya sama kamu? Perempuan itu siapapun. Mau tau aku ini istri kamu. Perempuan itu penyanyi dangdut. Puas kamu. Saya pergi ke club malam. Dari gue dia penyanyi dangdut. Dan tak lama penyanyi dangdut pun datang. Ingin menjemput. Apa? Mas? Apa nih? Ya bener dong. Serius. Ternyata ini. Siapa saya gak kenal sama dia? Mas kamu yang semalam nyaler aku kan? Kamu lupa. Terus perempuan ini siapa? Perempuan yang kamu bilang tadi itu juga siapa? Datanglah mas. Ini istri kamu mas. Dan ternyata. Ceritanya. Cabe mulu. Dia adalah mantan kekasih dari. Aduh. Mas. Sorry mbak saya gak kenal sama mbak. Soalnya jangan ganggu rumah tangga saya. Cabe, 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 cabe. Cabe, cabe, cabe. Ngapain lagi kamu kesini? Mas aku nyesel ninggalin kamu. Dengerin aku. Dengerin aku. Sekarang kamu nyesel ninggalin aku. Dengerin aku. Mas. 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 Aku nyesel mas selama ini mas. Kamu dengerin aku dulu. Mas. Mas aku mohon mas. 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 Apa Oma? Serius tapi, gue tapi lu jaringan, gue antagonis, gue antagonis. Gue ninggalin lu ceritanya ah gara-gara dia kaya nih, lu ceritanya jatuh miskin, susah. Maksud lu muka dia muka-muka susah gitu. Gila ya, gila ya. Gila ya, lu, lu. Oke aku ada artikel lagi mau kita baca, cepat kita lihat artikelnya apa, ini dia. Seringkali memerankan peran tertindas, netizen ngebut minta Meta Permadi mengambil peran sebagai pelakor. Wow. Itu gimana itu awalnya? Sekali-kali jahat gitu maksudnya. Padahal sebelumnya jahat tapi mungkin karena yang sekarang lebih intens dan bener-bener tiap hari baiknya. Apalagi kemaren semenjak. Kalo lu padahal kayaknya FTV kayak stripping ya. Iya apalagi kemaren pas riran itu malah jadi tiap hari di TV. Yang pas tiga bulan kita dirulung kerja. Kalo riran gitu dibayar lagi gak sih? Enggak lah. Soalnya gua kan mau ketemu PH nih. Gua mau ketemu PH jadi gua tau gua baca-baca kontrak gitu. Gila dibayar lagi. Bayar 100% ya nanti kalo begini PH. Mbak Medi aku mau main sinetron. Mbak aku jadi yang tertindas gak apa-apa. Oke sekarang kita akan reka adegan ini tapi Meta mau jadi pelakor. Bisa. Bisa. Ya udah. Ceritanya Meta ambil. Eh lu sekali lagi tukang cape gua tampol ya. Gua gak ada peran lain apa. Dan ceritanya Meta lagi berdua sama Wendy. Oke. Ya kan. Ternyata lu adalah suaminya Ayu. Oh oke. Ya oke. Lu pokoknya. Gua bayangin gua lu tuh Aliando. Tenggu Wisnu. Ngerti gak lu? Lu udah ganteng banget deh Wendy. Nanti kalo main sinetron mau kalian pake filter nih. Hahaha. Hahaha. Yaudah Instagram. Jangan ketinggian. Jauh banget kayaknya. Biar lebih gagah mungkin. Gak nyampe. Gak nyampe. Gak turun turun. Action. Mas. Kamu tinggalin aja lah istri kamu itu. Ngapain sih? Cakep juga enggak. Yaudah lah. Aku lagi ngatur rencana supaya aku bisa ninggalin istri aku. Ya gimana kamu selalu ngomong kayak gitu aja. Sudah lah. Yang penting kamu sabar. Aku terlebih cinta kamu daripada dia. Ya tapi sabar juga ada batasnya mas. Dan tak lama istrinya pun datang. Udah lah. Mas Wendy. Annabel nih. Mas Wendy. Ngapain kamu disini? Mas. Perempuan itu siapa? Kamu baru nanya perempuan itu siapa. Sekian tahun kamu siasakan aku. Ini siapa lagi mas? Bukan istri kamu kan? Ini wanita yang aku bicarakan. Mas. Mas kamu salah mas. Aku tuh bener-bener terus mencintai kamu. Kenapa kamu selingkuh. Kamu baru marah ketika aku selingkuh sama dia. Aku cinta sama kamu. Aku korbanin diri aku buat kamu. Kamu cinta sama dia. Kamu cinta sama dia. Aku cinta sama dia. Diam kamu. Kemarahan seorang suami. Tidak terkontrol. Ini gua ngomong lagi. Tidak betul. Tidak. Biar seimbang. Biar seimbang. Biar seimbang. Untuk production host, jika menawarkan kami dalam suasana seperti ini, harganya lebih diskon. Ini pandemi loh, Shay. Lagi pandemi diskon, tapi setelah pandemi harga naik. Gak, gak apa-apa. Kalau gue harga murah gak apa-apa, asal jangan jadi tukang cabai aja. Eh, tapi tau gak, Meta ini hobi banget traveling loh. Well. Ya kan, aku ada foto-fotonya, coba kita lihat foto-fotonya. Ooh, nice. Matt, seru banget. Dimana ini? Itu Kapadokia ya, Matt? Iya, Kapadokia. Turki. Oh, Turki. 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 Ini di Radio Dalem ya? Eh, kok Radio Dalem? Toko bubur, bubur karpet. Yang Fatmawati, belak pojok itu ada toko karpet. Ini juga di Turki ya? Itu di Kapadokia juga. Wow, nice to meet you. Matt, negara mana aja sih udah kamu datengin, Matt? Hollywood. Meri, kaku. London. London ya? Itu London bukan sih? Ya, Oxford, London. London. Aduh. Amerika, terus juga. Amerika. Itu New York. Yang sebelah kanan. New York. Yang sebelah kiri Turki juga, Kapadokia. Wah, London. Sama tuh London. London. Itu Turki juga samping ya, Matt? Iya. London, Turki. Masih ada gak sih negara-gara itu, Oma? Masih lah. Masih lah. Masih lah. Masih. 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 Pengen jalan-jalan deh ke. Sabar. Sabar. Jalan-jalan ya, berempat ya. Hah? Kelandon yuk. Terus ini siapa yang jagain disini? Ijin aja, Pandi. Ijin dulu Pandi. Hai. Ini, yang paling berkesan dari negara yang kamu datengin kemana sih? Turki. Turki. Wah, Istanbul emang luar biasa ya, Matt? Keren banget. Keren banget. Maksudnya kayak apa? Biasanya itu kan. Apa dulu kali ya? Biasanya kalo keluar negeri pasti ada shopping kayak gitu. Aku di Istanbul, pokoknya di Turki, Kapadokia itu gak kepikiran mau ke toko apa. Foto-foto aja udah keren ya. Iya. Bener-bener cuma observasi kemana. Hari ini kesini kesana bener-bener kita tulis itinerinya bener-bener full. Aku kayaknya 8-10 hari disana aja bener-bener hektik banget. Ke Grand Bazaar dong? Iya. I love that. Jadi lebih-lebih liat kayak gitu. Perjalanan beli piring lu di Grand Bazaar. Terus Shisha yang di pinggir jalan. Terus kamu liat yang di kiri Asia, kanan Eropa. Iya bener-bener. Apa? Apa? Ini apa? Bovarus ya? Bovarus. Bovarus. Bovarus, ya. Bovarus. Bovarus. Jelas liat ada mantan kekasihnya. Menunggu, dicumput oleh pacarnya. Udah selesai kerja? Ayo pulang. Mas. Gapapa. Mas kamu salah liat mas. Salah liat gimana sih segede gini mas saya salah liat. Gila kali ya. Jangan mengenai-enai. Oh ya. Gila kali ya.